Sempat viral peristiwa jenazah bocah yang dibopong pamanya karena tidak mendapat pelayanan ambulan terus menjadi sorotan. Pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengambil langkah mengubah aturan penanganan pasien termasuk penggunaan ambulans dalam kondisi dadurat. Perubahan aturan atau SOP ini merupakan impawan pemerintah Kota Tangerang kepada Dinas Kesehatan untuk diterapkan kepada rumah sakit maupun puskesbas, terutama penggunaan mobil ambulans dan mobil jenazah. Langkah ini diambil setelah puskesmas Cikokel menjadi sorotan karena tidak memfasilitasi keluarga bocah Muhammad Hussein hingga jenazah harus dibopong oleh keluarga. Proses yang ada pada saat terjadinya kasus tersebut, Dinas Kesehatan pada prinsipnya setiap-setiap pegawai itu menjalankan pekerjaan sesuai dengan cuplaknya. Nah cuplak kami itu adalah turunan dari cuplak yang di atasnya. Nah atas kejadian ini wali kota sudah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk merevisi SOP mengenai Kegawat Darurakan Ambulans Smart 119 dan kami sudah merevisinya dan berlaku mulai hari ini. Hari ini kami akan mensosialisasikannya ke semua puskesmas yang ada di Kota Tangerang. Kami mempunyai 36 puskesmas, 25 diantaranya 24 jam. Jenazah Muhammad Hussein, korban meninggal akibat tenggelam di Sungai Cisadane, dibopong oleh pamannya keluar dari puskesmas Cikokol, Kota Tangerang setelah pihak puskesmas menolak melayani pengangkutan jenazah dengan ambulans pada Jumat lalu. Sang paman membawa jenazah keponakannya menuju rumah duka dengan berjalan kaki. Warga yang iba bersedia meminjamkan mobilnya untuk mengangkut jenazah menuju rumah duka di Kampung Kelapa, Kota Tangerang, Banten. Pihak puskesmas Cikokol beralasan, ambulans hanya untuk mengangkut pasien dan bukan jenazah. Hal tersebut diakui menjadi standar operasi prosedur Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Tim Liputan Anews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami, Nadia Raisa di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Nadia bagaimana kelanjutan dari peristiwa paman yang membopong bayinya karena tidak mendapatkan pelayanan ambulans ini? Dalam konferensi pers yang digelar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspita Dewi, mengatakan sesuai dengan instruksi dari Wali Kota Kota Tangerang, Arief Wismansyah, maka standar operasional prosedur atau SOP terkait dengan penggunaan ambulans di puskesmas dan juga pelayanan kesehatan lainnya akan direvisi. Di mana memang Dinas Kesehatan juga memiliki ambulans Smart 199 yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis. Namun fungsi dari ambulans ini adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien selama perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan menurutnya, untuk kasus di puskesmas Cikokol, di mana puskesmas tersebut memiliki ambulans advance yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ventilator dan lain-lainnya, sehingga dikhawatirkan jika dimanfaatkan untuk fungsi yang lain. Dan juga memang tidak ada dalam permenkes mengatur mengenai jenazah, sehingga puskesmas Cikokol dianggap telah menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Memang SOP penggunaan ambulans memisahkan antara pelayanan kesehatan dan juga pelayanan pemakaman. Tetapi dengan direvisinya SOP ini, maka kedepannya masyarakat dalam keadaan darurat dapat memanfaatkan ambulans sebagai mobil jenazah. Dan juga diinformasikan, sebenarnya masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan dari pemerintah kota Tangerang, yaitu mobil jenazah gratis dengan menghubungi 112. Ya, gede dan juga, Lofi. Ya, baik. Terima kasih, Nadia Raisa dari Rumah Sakit Cikokol, Tangerang, Banten.